Petugas gabungan dari unsur TNI Polri, Satpol PP, dan Dinas Sosial Kabupaten Klaten menggelar razia pekat. Dalam razia tersebut diwarnai aksi kejar-kejaran antara petugas dengan pengamen badut. Beginilah aksi kejar-kejaran antara petugas dengan badut pengamen dalam razia penyakit masyarakat di traffic light SGM Prambanan. Karena banyak petugas yang mengejar, pengamen menggunakan kostum badut ini berhasil diamankan setelah sempat lari ke permukiman warga. Petugas gabungan kemudian melanjutkan razia dengan sasaran PGOT di sepanjang ruas jalan Jogja Solo. Razia digelar sebagai penegakan perda Kabupaten No. 27 Tahun 2022 dan No. 12 Tahun 2013 tentang keindahan, ketertibaan, dan keberisian serta pelacuran dengan sasaran pengamen, geledangan, orang terlantar, dan hotel melatih. Meski diduka bocor, petugas gabungan dalam razia ini sempat mendapati pasangan tidak resmi dalam kamar sebuah hotel melatih di Klaten. Mereka kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk menjalani pendataan serta diberi pembinaan. Pak, kejadian dalam rangka apa ini, Pak? Penertiban keamaran dan keputusan masyarakat. Dan dasarnya adalah aduan masyarakat masuk ke Satpol PP. Hasilnya ada berapa, Pak, yang diamankan? Ada dua pasangan tidak resmi yang ditamankan setelah dua PGOT. Dan kemarin memang dari komisi sudah menyampaikan pada pandangan umum, pada kwati, bahwa ada informasi di sepanjang jalan seluruh jadul, terjadi praktek pelacuran. Sementara itu, rajia penyakit masyarakat ini rencananya akan terus digelar berkelanjutan untuk menjaga keamanan di Kabupaten Klaten. Rajia akan digelar dengan sasaran waktu dan lokasi berbeda agar hasilnya maksimal. Dari Klaten, Seful FNDI News melaporkan.